Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga senantiasa sehat, berkah, dan sukses selalu Amin amin Ya robbal alamin Kali ini kami akan menyampaikan sejarah penuh heroik Tragerdi berdarah di kota Bekasi Kali Bekasi merah total penuh lah Jika Anda melewati jalan insinyur Juwanda Bekasi Dari arah stasiun Bekasi Di sebelah kiri, sebelum melewati jembatan Kali Bekasi Persis di seberang pegadian Bekasi Ada sebuah monumen sejarah perjuangan Kali Bekasi Yang diresmikan oleh Bapak Wali Kota Bekasi Bapak Rahmat FND pada tanggal 30 November 2017 Sekilas monumen ini tidak terlihat Karena memang tempatnya tidak terlalu besar Dan jika dilihat dari jalan insinyur Juwanda Tertutup dengan pohon besar Bagaimana sejarahnya? Ikuti videonya hingga selesai Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada Pada tanggal 15 Oktober 1945 Stasiun Bekasi dan Kali Bekasi Menjadi saksi pembantaian 90 tentara Jepang yang ingin kembali ke negaranya Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua Mereka menaiki kereta menuju bandara Kalijati Subang Komandan berjuang Bekasi Yaitu Letnan 2 Jakaria Burhanudin Menerima informasi dari Komandan Tentara Keamanan Rakyat Atau TKR Jati Negara Sambas Atma Dinata Segera setelah menerima informasi tersebut Kemudian Letnan 2 Jakaria Burhanudin Segera berkoordinasi Dengan Kepala Stasiun Bekasi Untuk menghentikan kereta tersebut Atau kereta yang dinaikin oleh Para tentara Jepang yang ingin kembali ke negaranya Akhirnya jalur kereta dialihkan Menuju jalur kereta yang buntu Para tentara Jepang tidak mengetahui Kalau jalur rel keretanya Setelah melewati stasiun Bekasi Dialihkan menuju jalur rel yang buntu Tepat di tubuh Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi Kereta berhenti Dan 90 tentara Jepang Dibunuh oleh para perjuang Indonesia Yang menaruh dendam Karena kekejaman tentara Jepang Ketika berkuasa meski hanya 3,5 tahun Mayat-mayat tentara Jepang tersebut Selanjutnya dibuang di Kali Bekasi Hingga menyebabkan Kali Bekasi Berwarna merah darah Tentara Jepang waktu itu mengadakan perlamanan Akan tetapi karena jumlah perjuang yang cukup banyak Dan tentara Jepang tidak dalam posisi memegang senjata Sebab senjata mereka diletakkan di gerbuang paling belakang Maka seluruh tentara Jepang yang berjumlah kurang lebih 90 Berserta kemandannya mati terbunuh Setelah peristiwa itu Presiden Indonesia Bapak Insinyur Soekarno Mendatangi para perjuang Untuk tidak lagi melakukan pembunuhan terhadap tentara Jepang Sebab saat itu tentara Jepang dalam perjanjian Untuk pulang ke negaranya setelah kalah perang Itulah sekilas peristiwa mengenai Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi Yang tepat berada di pinggir Kali Bekasi Di antara jembatan kereta dan jembatan untuk mobil dan motor Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah Setiap penindasan pasti menimbulkan kebencian dan dendam Oleh sebab itu, setiap penindasan ataupun penjajahan Harus dihindari dan sebaiknya dihilangkan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!